1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Hello everyone, welcome back to Mrs. Culinary Channel Di video kali ini, Mrs. Culinary akan membagikan resep Tompoki yang sangat simpel dan hanya menggunakan 3 bahan saja Rasanya itu sangat otentik sama persis yang dijual di restoran Korea Resep asli Tompoki menggunakan bahan dasar gochujang yang memiliki rasa manis, pedas, umami dan sangat menggugah selera Hanya saja gochujang ini sangat sulit didapatkan di kota-kota kecil Maka dari itu Tompoki ini menggunakan homemade gochujang yang kalian bisa buat di rumah Kita langsung aja yuk cara pembuatannya Tapi sebelumnya jangan lupa mensubscribe channel kami dan klik tombol loncengnya Bahan utama yang kita perlukan tentunya adalah Tompoki Mrs. Culinary menggunakan 400 gram Tompoki yang porsinya setara dengan 3-4 orang Kemasan Tompoki yang saya gunakan adalah seperti ini Namun kalian juga bisa menggunakan merek lain ya Bahan yang kedua adalah daun bawang Kita potong-potong sarang kecil agar cantik bentuknya Bahan selanjutnya adalah fish cake atau yang disebut odeng Ini adalah otak-otak ikan Korea yang akan membuat rasa kuah kaldunya itu lebih lezat Tapi ini opsional ya, boleh di skip Kita potong otak-otaknya sesuai selera ya Dan bumbu dasar yang paling penting adalah gochujang Gochujang adalah pasta cabai Korea yang kemasannya seperti ini Yang bisa ditemukan di toko import Korea Tapi kali ini Mrs. Culinary menggunakan homemade gochujang yang dibuat sendiri Gochujang ini sangat-sangat penting untuk memberikan rasa yang otentik Jadi kalau ada resep Tompoki yang menggunakan tanpa gochujang Pasti rasanya itu akan sangat berbeda Nah, kalau kalian ingin membuat gochujang di rumah Dengan bahan-bahan lokal Mrs. Culinary sudah ada video resep gochujangnya Lengkap berikut juga dengan tips dan triknya Dan untuk melihat resep gochujangnya Klik huruf I di pojok kanan atas ya Saya juga menggunakan wijen yang sudah dipanggang Oke, sekarang kita akan membuat Tompokinya Di dalam panci kita masukkan 500 ml air Ini kompornya jangan dinyalakan dulu ya Kemudian masukkan juga 2-3 sendok makan gochujang Lebih banyak akan lebih pedas rasanya Nah, gochujang ini harus dilarutkan dulu Supaya tidak menggumpal Setelah sudah menyatu Baru kita masukkan 1 sendok makan gula pasir Dan juga 1 sendok makan soy sauce Kemudian kita aduk sebentar Gampang kan? Kalau sudah diaduk baru kita masukkan Tompokinya Dan untuk memberikan rasa yang kenyal Dan bumbu yang meresap Rahasia Tompoki ada di cara masaknya Kita perhatikan ya Jika sudah tercampur semua bahan-bahannya Baru kita nyalakan kompor Ke api yang paling besar Kita aduk sebentar Lalu kita masak hingga mendidih Kalau sudah mendidih seperti ini Kita masak 5 menit Dan kalian harus ingat untuk set timernya ya Agar benar masaknya Setelah 5 menit Baru kita kecilkan api Dan masak di api yang sedang Di tahap ini Kalian bisa melihat Airnya sudah agak mengental Aduk sesekali Dan masak hingga 10 menit lagi ya Dan 5 menit terakhir Kalau kuahnya sudah kental seperti ini Baru kita masukkan otak-otak ikannya Kita aduk dan masak 3 menit saja Jangan terlalu lama masak otak-otaknya Karena nanti teksturnya akan lembek Baru kita masukkan potongan daun bawangnya Untuk menambahkan wangi dan penyedap alami Dan yang terakhir adalah wijen Wijen ini sudah saya masukkan ke oven Jadi wanginya itu jauh lebih harum Dan masaknya itu jadi wangi banget Oh iya, satu tips yang saya ingin bagikan Kalau kalian menggunakan tonpoki yang fresh Yang baru dibuat Kalian masaknya cukup 10 menit saja ya Tapi kalau kalian menggunakan tonpoki Yang dalam kemasan seperti saya Baru masaknya 15 menit Ini penting untuk diingat Agar tekstur tonpoki Rasanya kenyal dan enak Dan selain ditambahin otak-otak Korea Kalian juga bisa menambahkan sosis Yang sudah digoreng Telur rebus Ataupun keju mozzarella Kalian juga bisa bikin tonpoki ini Dengan ditusuk seperti sate Dan diolisin bumbunya lagi Supaya mantep makannya Resep tonpoki ini sangat gampang sekali buatnya Dan yang paling penting Rasanya itu sangat otentik Sausnya kental Dan juga banyak Tonpokinya pun juga empuk Dan bikin ketagihan Tonpoki adalah salah satu makanan Yang sangat populer di Korea Dan sering banget muncul di drama Korea Biasanya kalau di drama Korea Mereka pas cuacanya lagi dingin Makan tonpoki yang baru banget dimasak Makan sambil jalan dan juga ngobrol Wah kayaknya itu seru banget ya guys Tapi yang paling penting Sekarang kalian sudah tahu cara buatnya Resep ini wajib dicoba ya guys Dan kalau kalian sudah coba resepnya Jangan lupa mention Mrs. Culinary di Instagram kami ya Kalian juga bisa request Masakan apa yang ingin kami buat Jika kalian menyukai resep ini Klik tombol like Subscribe Dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary Kunjungi juga website kami di www.miscisculinary.com Thank you so much for watching And until next time Bye Bye Terima kasih telah menonton